Kik Halo guys Jumpa lagi bersama saya Jeff Aru Salam Jempol Terima kasih buat kalian yang udah subscribe Selalu channel-channel saya Di video saya kali ini Saya ingin mengoperasi ikan saya ini Kurang bagus Seperti kalian lihat sebentar Ya guys Saya ingin mengoperasi Ikan saya ini Sisiknya ini ada yang kropos Mau saya ambil Terus ekornya itu juga Saya sisir lagi Geripis-geripis Terus dasinya itu juga Mau saya benerin Dayung kurang turun Dayung juga kurang turun ya Mau saya benerin Oke Langsung aja yuk kita Proses Tapi sebelumnya Airnya dikurah dulu ya Sebentar segini aja Supaya memudahkan Saya mengambil nanti Ya ini air saya sedot dulu Buang sedikit ya Buang sedikit Seginilah Kira-kira Supaya memudahkan Untuk mengambil ikannya Nanti Jangan lupa Sebelum di Ikan yang mau dioperasi Itu harus puasa dulu ya Ini udah saya puasakan Sehari Sehari cukup Biar airnya Dikit Jadi memudahkan Saya untuk mengambil Dikit Ini saya buang airnya Pakai selang ke bawah Ini saya pakai Obat bius Nika ya Kalian bisa Pakai stabilizer Juga bisa Nika juga bisa Terserah kalian Ada dua jenis Obat bius Nika sama stabilizer Yang botol pink itu Tutup biru Bisa Oke guys Kita masukin Kantong dulu ya Arwananya Yuk Oke Awalnya udah masuk Kantong Kita bius dulu Arwananya udah masuk ya Di kantong Yuk Kita bius lagi Kita kasih obat bius Ya ini dia guys Arwananya Kita tetesin dulu Cekupnya Satu tetes aja ya Berapa tetes aja Kita lihat Sampai Dia Teler dulu ya Kita tunggu dulu Beberapa Manis Siapkan dulu Alatnya Kalian bisa Pakai Ini Untuk sidir Kawat Seperti ini Kawat Jatuh-jatuh Misal Ini untuk Sisi Sirip Bawah Atas Dan ini Untuk Cabur Sisinya Yang Keput Sisi Yang Saya Cabur Ikannya Udah Tewel Ya Ini Sisinya Yang Krokos Itu Kalian Lihat Sisinya Krokos Ini Mau Saya Ambil Supaya Dunggunya Bisa Bagus Kembali Yang Ini Yang Krokos Ini Yang Dunggunya Oke Ambil Dunggunya Sekarang Kita Sisir Ekor Pakai Darum Terima Juga Kurang Betul Tindas A Bengkog Lurus In Dulu Untuk Dain Juga Kurang Turun Begini Ya Kita Almond Supaya Turun Kita Sisi 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 Dulu Begini Searah Kebawah Pake Jarum Raja Oke Guys Begini Satunya Juga Sisi Raja Kebawah Mulai Ke Pangkal Oke Sudah Kita Turunin Begini Kita Turunin Begini Kita Rasain Jangan Sampai Patah Begini Patah Nanti Bayar Begini Sudah Terasa Oke Sekarang Ekor Kita Abis Jarum Juga Ini Kita Sisir Pake Jarum Tadi Baba Kebelakang Begini Sirip Bawa Juga Semua Sirip Atas Oke Guys Sirip Atas Juga Bawa Juga Sirip Bawa Sudah Kita Pastikan Tinggal Ekor Sudah Ikannya Mau Ciuman Oke Kita Masukin Ke Kolam Kita Masukin Ke Kolam Ikannya Lalu Kepala Ini Panjuran Air Lalu Kepala Ini Panjuran Air Supaya Bawa 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 Tentang Bawa Bawa taruh kepalanya di tanjuran air ya supaya dia bangun ini taruh warna ukuran 45 sebelum operasi kuasa taruh disini terus di pancuran kelihatannya ikannya udah mulai gerak-gerak ini saya terasa di tangan-tangan kita mulai bangun taruh terus di pancuran kita mulai bangun 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 baya bangun selamat menikmati selamat menikmati ya udah udah mulai siuman bangun sadar ya tuh sisinya yang kropos saya lepas ya supaya tumbuh baru ya cuman satu aja yang kropos jadinya gak enak dilihat tuh ringnya nanti kan gak enak jelek kalau udah saya copot begitu nanti ringnya tumbuhnya yang baru akan bagus kembali oke guys ininya juga udah saya sisir semua ekornya semua ya sama sirip atas sirip bawah ikannya juga udah mulai sadar oke ini superhead saya ukuran berapa ini 10 20 30 36 36 37 cm guys ini ya cukup dengan ini alatnya ya tadi pakai kawat untuk sisir jarum-jarum jarum bisa kawat bisa sama ini pinset untuk nyabut sisinya tadi oke oke guys sekian video youtube saya jangan lupa subscribe oke warna juga udah mulai ini ya tegas ini tajam sekian video saya jangan lupa komen di bawah kalau bermanfaat kalau tidak bermanfaat abekan saja oke salam jempol Jeff Aro keep Sub indo by broth3rmax